Fermentasi Alkohol Yang kita rasakan sehabis olahraga yang berat tadi adalah karena faktor penumpukan asam laktat Hmm, gimana bisa? Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu tentang fermentasi asam laktat Secara sederhana, pengertian fermentasi asam laktat adalah produksi ATP tanpa adanya oksigen Hampir mirip dengan fermentasi alkohol kan? Tapi prosesnya akan berbeda Bagaimana proses fermentasi asam laktat? Sama dengan fermentasi alkohol Fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis Yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2P Menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, Dan menghasilkan 2 pirufat 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+, kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya Jadi pada proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol Gimana, lebih gampang kan mengingatnya? Poin yang harus diingat adalah hasil dari fermentasi asam laktat ini berupa 2 asam laktat dan 2 ATP Contoh fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh kita Fermentasi asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja selalu berat Nah, lebih tepatnya terjadinya pada seotot Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob Tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan Dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit itu akan hilang Karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari seotot menuju hati untuk dikonversi kembali menjadi pirufat Ketika oksigen tersedia cukup banyak, pirufat dapat melakukan respirasi aerob kembali Makanya biasanya olahraga yang disarankan tidak berlebihan Karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita Selain dapat bersifat toksik, ternyata asam laktat juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam industri susu Salah satunya pada pembuatan yogurt Nah, pada proses pembuatan yogurt ini Fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri tertentu Sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt Sehingga dapat disimpulkan asam laktat yang merupakan hasil fermentasi asam laktat ini Dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu Dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu Nah, itulah materi tentang fermentasi asam laktat Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Exacta Educado dan Sekolahmu Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini ada beasiswa program belajar dari sekolahmu Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50% Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya